Pasangan suami istri atau pasutri di Desa Gemuruh, Kejabatan Bawang, Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah berlinak air mata mengetahui Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo mengunjungi rumah mereka pada Rabu 19 Januari 2022. Diketahui orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut akan merenovasi rumah pasutri itu lantaran termasuk rumah sudah tidak layak huni. Atas keberuntungan itu, suami dan istri tersebut sampai berusaha memeluk kaki ganjar namun langsung dibangunkan oleh Gubernur Jateng tersebut. Dikutip dari Tribun Jateng.com pada Rabu 19 Januari 2022, diketahui pasutri tersebut yakni Supono 43 tahun dan istrinya Sukanti 35 tahun. Supono dan istrinya mengaku sangat bahagia dan tak menyangka ganjar akan merenovasi rumah mereka. Supono mengatakan semua terasa seperti mimpi hingga ia terus mengucapkan terima kasih kepada ganjar. Supono dan Sukanti mengaku terus menangis lantaran sangat bersyukur. Diketahui sembari meminta Supono untuk berhenti menangis, ganjar mengajaknya duduk di ruang tamu seadanya. Sebagai informasi, pasutri tersebut tinggal dalam gubuk peninggalan mendiang orang tua dengan ukuran 6 x 9 meter persegi. Sedangkan Supono yang sehari-hari bekerja serabutan tak mampu untuk merenovasi rumahnya. Diperkirakan rumah tersebut sudah berusia lebih dari setengah abad dan belum pernah diperbaiki. Supono mengatakan saat hujan rumah tersebut bocor, kemudian ia dan istri harus menumpang di rumah adiknya. Di salah-salah perbincangan mereka, ganjar mencoba menghibur pasutri tersebut dengan jandaannya. Dikabarkan, Supono merupakan pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai wakil sekretaris ranting. Atas belusukan yang dilakukan ganjar ke rumah warga tersebut, pihaknya meminta kepala desa setempat untuk mendata rumah-rumah warga yang belum memiliki kamar mandi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan share ya!